Niat Bantu Mobil Mogok, Mustika Dilarikan Ke RSUD Payangan Niat Baik, Inyoman Mustika 28 Tahun Asal Banjarjasan, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Gianyar Bali Membantu Menghidupkan Mobil Pickup Mogok Dengan Cara Distarter Dorong Berujung di RSUD Payangan, Sabtu-Tanggal 21 Agustus 2021 Malam. Dimana Mustika yang mengemudikan mobil, tidak bisa mengendalikan pedal gas, sehingga kendaraan tersebut terguling, dan ia pun mengalami cedera di kepala. Lokasi Kejadian di Jalan Raya Payangan, Gianyar Bali Informasi di Himpun Tribun Bali, Minggu-Tanggal 22 Agustus 2021, kecelakaan ini bermula mobil pickup yang dikendarai Komang Agus Astika 29 tahun tiba-tiba mogok di Jalan Raya Payangan, tepatnya di Jalan Giri Kesuma, depan RSU Payangan. Saat itu ia berulang kali mencoba main starter mobil menggunakan kunci seperti biasa, namun tidak membuahkan hasil. Merasa putus asa, pria asal Banjar Singaprang, Desa Buahan Kaja, Payangan ini lantas meminta bantuan warga yang ada di sekitar lokasi. Saat itu, korban dan warga lainnya pun mencoba membantu dengan melakukan start dorong. Korban pun memilih di posisi kemudi saat mobil dengan plat DK8794 KE itu didorong ramai-ramai. Ketika didorong, mesin mobil akhirnya hidup kembali. Namun sayangnya, ketika mesin hidup, gas mobil tersebut nyantol. Korban beberapa berusaha mengeram, namun mobil tidak berhenti-henti, hingga mobil menabrak material lalu terguling. Korban saat itu mengalami cedera di kepala. Kemudian oleh warga langsung dilarikan ke RSUD Payangan, yang tak jauh dari tempat kejadian perkara. Kapolsek Payangan, AKPI Putu Agus Adi Wijaya membenarkan bahwa saat itu korban bersama warga hendak menolong pengendara mobil pikap yang mogok. Saat itu, warga membantu dengan mendorong, sementara korban mengemudikan kendaraan. Namun saat mobil berhasil dihidupkan, pedal gasnya tidak bisa dikendalikan. Dugaan sementara, pedal gas mobil mengalami kemacetan. Sehingga korban sulit mengendalikannya, ujarnya. Namun beruntung, kata Kapolsek, cedera yang dialami korban tidak begitu serius. Dimana, korban yang sempat mengeluhkan sakit di kepala belakang, begitu dironsen, hasilnya tidak menunjukkan ada luka dalam. Keluhan korban yang merasakan sakit di kepala bagian belakang sudah dironsen dan tidak mengalami luka dalam. Sementara mobil yang ringsek juga sudah dievakuasi dengan derek, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!